Wah, ketemu lagi dengan artisnya Adini Autodetailing Mas Dian Gimana ini Mas Dian? Kasusnya apa ini? Ini kita Kedatangan Oh iya, mobil apa ini? Chevrolet Apa? Opel Brazier Brazier Tiit Brazier Oke, oke, oke Nah ini kendala kasusnya apa ini? Untuk yang body dulu Mas Yan Kalau bodynya Kondisi bodynya gimana? Kei baru dicat juga Ini pemiliknya Banyak ya Banyak Pol ya? Kok pemiliknya banyak Punya banyak Brazier Nah untuk interiornya aja Mas Yan Gimana ini? Aman gak ini? Oke, kalau untuk interior Kata orangnya emang mobil tua Jadi ya seadanya Kita maklumi ya? Iya Lumayan ya Mas Yan? Nah nanti untuk interiornya Gimana kita bongkar dulu Biar kelihatan semua Oh iya Mas Yan Mau lepas Mau lepas Oke, makasih ya Makasih Mas Yan Makasih Mas Yan Bisa disut Oke, untuk area mesin Mas Yan Coba kita buka Nanti Wah, ini tulisan apa ini? Nah iya Sangat ramah Nah untuk yang sini Gak kelihatan Mas Yan Tapi yang Gitu ya Coba kita buka Wah, ini keadaan ruang mesin Opel Blazer Wah, 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 wah Mantap sekali ini Mantap, Mas Yan Mantap, Pol Pol Oke, lanjut Mas Yan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau iklan jangan di skip Bye-bye Halo teman-teman Selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Nah kita ketemu langsung Sama pemilik mobilnya Kita tanya-tanya langsung Ya Bapak, dari mana Bapak? Saya dari Nganjuk Oh, dari mana? Saya ralat dulu Saya sudah bukan pemiliknya Oh Saya seller-nya Ya, saya seller-nya Saya dari Bagul Blazer Nganjuk Kebetulan unitnya sudah laku ke Samarinda Nah, beliau minta unitnya di Detailing Akhirnya kita kontak ke sini, kita antar ke sini Oke Ya, untuk keluarnya ini Sebenarnya apa Pak? Kalau keluhan Kita sebetulnya Sebetulnya enggak ada ya Enggak ada Cuma customer kita maunya perfect Oke Perfect Jadi kita mungkin kita akan keluarkan lagi catnya Hilapnya kita keluarkan Bahwa kita bersihkan sekalian Interior Jadi ini paketnya ambil yang total ya? Iya Interior Kalau luar-luar Mestinya kita percayakan ke sini Biar lebih pintu lagi Nah Untuk selanjutnya Hasilnya tetap ikuti terus Bagaimana prosesnya Ya, terima kasih Bapak Nanti tunggu Gimana hasilnya Pak ya Siap Semoga Aman lah Aman Pertanyaan saya Terima kasih Bapak Oke Sekarang kita mengerjakan proyek salon total Yaitu mobil Chevrolet Blazer Seluruh bagian bodi mobil ini Kusam dan buram Karena tertutup oleh Baretan-baretan halus Dan juga jamur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita ke proses Ender Carriage Detailing Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu Keempat roda Sekaligus roda cadangannya Akan kita turunkan juga Proses pembongkaran roda ini Juga tidak sembarangan Jadi akan kita urutkan nantinya Tujuannya agar tidak tertukar Dari yang depan ke belakang Kanan ke kiri Jadi akan kembali lagi Seperti semula keempat rodanya Nah sebelum kita mulai Detailing kolong-kolong Atau kaki-kaki mobil Kita bisa lihat Kondisi saat ini Untuk perbandingan Nanti setelah kita detailing Dan sekarang Dan sekarang proses Pembersihan pertama Menggunakan High Pressure Cleaner Pembersihan High Pressure Cleaner ini Kita menggunakan Tekanan 120 bar Tekanan yang sangat tinggi ini Cukup untuk Merontokkan kotoran Dan juga noda Yang ada di kolom Rakti bawah mobil Penyemprotannya pun Juga harus detail Dan teliti Agar seluruh bagian Sela-sela bisa terjangkau Selesai proses High Pressure Cleaner Sekarang lanjut Ke proses detailing Untuk menghilangkan Kerak-kerak Yang menempel Di bagian Sela-sela Pada kolong Kaki mobil Pembersihan ini Menggunakan kuas Serta degraiser Atau cairan pembersih Gunanya Untuk mengangkat Kerak Yang letaknya Sipit Dan tidak terjangkau Oleh High Pressure Cleaner Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai kita bersihkan lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali Pada proses pemasangannya pun Juga harus kita urutkan agar tidak tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri Sehingga masing-masing roda ini akan kembali lagi seperti semula Dan pemiliknya pun tidak perlu bingung Mana yang sudah dibalancing dan juga yang biasanya dirotasi oleh pemiliknya Terima kasih telah menonton! 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 Dan lanjut kita ke proses dekontamination yang pertama Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran juga noda maupun pasir yang menempel pada bodi mobil Sebelum kita lanjut ke proses polis bodi dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut saja ke proses pembongkaran interior Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya Untuk bagian plafon mobil ini tidak perlu kita bongkar karena kondisinya tidak terlalu parah Pembongkaran interior ini kita harus hati-hati serta teliti Agar tidak ada bagian klip-klip yang patah Agar tidak ada bagian klip-klip yang patah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kacang klici kaya ya Kacang antum, kacang antum Next, Pembersihan Karpet Dasar Pada pembersihan karpet dasar ini yang pertama kita semprot menggunakan High Pressure Cleaner Dengan tujuan untuk mengekstrak kotoran dan juga noda yang ada di dalam serat karpet dasarnya Terima kasih telah menonton! 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 Selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya lanjut ke proses pemasangan interiornya kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses polis body yang pertama, yaitu compounding Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur atau padatan halus pada cat body mobil Proses ini juga harus detail dan teliti serta butuh kesabaran untuk melakukannya Pada step pertama ini biasanya kita lakukan berulang kali dan juga menyesuaikan kondisi ataupun karakter mobil tersebut Lanjut ke proses step 2 Lanjut ke proses step kedua yaitu proses polisi Lanjut ke proses step kedua yaitu proses polisi Sehingga makin maksimal dan seperti baru lagi Sehingga makin maksimal dan seperti baru lagi Bisa dibilang step kedua ini merupakan step penyempurnaan dari step pertama Dan lanjut sekarang proses scrubbing kaca Untuk proses scrub kaca ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga kotoran maupun noda yang ada di kaca mobil Karena jamur-jamur dan juga kotoran yang ada pada kaca mobil bisa mengganggu posibilitas kita saat berkendara Terima kasih telah menonton! Nah sekarang waktunya kita untuk dekontaminasi yang kedua Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan Jadi biasanya terdapat banyak sekali sisa-sisa poles debu-debu ini tidak dapat dihindari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses dikontaminasi kedua selesai, kita lanjut ke proses pengeringan Untuk pengeringan saat ini kita gunakan lamp microfiber Tujuannya untuk menghindari sweet mark atau baretan halus Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang memasuki tahap terakhir yaitu proteksi atau perlindungan pada bagian bodi dan kaca Untuk kaca sendiri kita akan proteksi menggunakan gelas coating dari Rain Clear Untuk bodi mobil akan kita proteksi menggunakan HD Poxy Ini bertujuan untuk memberikan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil dan juga memberikan efek hidropopik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik like, subscribe serta nyalakan loncengnya Dan see you next time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!